Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sahabat semua dimanapun berada Doa dari kami, sahabat semua dimanapun berada Dalam keadaan sehat selalu Kali ini kita akan sharing berbagai pengalaman Mengenai pemasangan wallpaper Di atas jendela seperti ini Ini lubang-lubang seperti ini Kita akan pasang wallpaper kelanjutan Dari yang sebelahnya Seperti ini Pada saat pemasangan kita sudah Ambil sampel satu ini Kita akan masang berikutnya Sebelum kita masang berikutnya Ini sudah kami tarik benang Di sebelahnya kita akan memotongnya Ini sudah kita garis Kita untuk menggunakan garis ini Seperti ini, nanti kita akan potong Lalu kita akan sambungkan dengan wallpaper yang sebelahnya Untuk melanjutkan penyambungan sebelahnya Ini yang sudah digaris Kita luruskan Kemudian Pada lubang yang Nah, yang lubang seperti ini Ini kan masih rapat Kita kasih titik Sini Sini Sama bagian bawah Sudah sama Nanti kita akan memotongnya di bawah Ini potong ke bawah Ini potong ke bawah Nah, untuk penyawangan disininya Dekat garis Nanti kita akan potong disini Kita Yang sebelah sini Yang sebelah sini Yang bagian bawah ini Yang kita akan potong Gak masalah, kita lebih Nanti kita akan memotongnya Oke, jadi langkah yang pertama Dan paling utama adalah Kita ukur kertas wallpaper Sesuai ukuran ventilasi Ini sudah diukur Kemudian kita lakukan pengeleman Ini menggunakan lane fox Baru kita pasang di pinggir-pinggir yang bagian atas Nah, seperti ini Sebelah kiri dan sebelah kanannya Kita pasang semua Semuanya Seperti ini Pada saat melakukan pemasangan Pastikan dindingnya bersih Nah, ini Ini untuk langkah awal Semua bagian kiri dan kanan Kita pasang Baru setelah terpasang Kita gunakan wallpaper Yang di dinding seperti ini Jadi yang pertama Dan paling utama adalah Yang seperti ini kita pasang Pada saat pemasangan seperti ini Ini kami sudah ukur Kebetulan pas Nah, seperti ini Ini nanti kan nempel Ini kadang ada lebih Nah, kita sobek saja Bikin sininya sedikit Tujuannya apa? Supaya merekat di tembok Nah, seperti ini Kita tambahkan lem Bagian pinggir-pinggirnya Seperti ini Sama Untuk sebelah sini juga sama Kita pasang Sudah sesuai ukuran Lebih baik Lebih di bawah Ini tidak kelihatan Nah, ini kita sobek Nah, ini kita sobek Nanti kita tertindih oleh wallpaper Yang di tembok Seperti ini Baru kita tumpuk lemnya Sini nanti Dengan menggunakan lem Fox Supaya merekat Semua lubang Kita pasang wallpaper Bagian samping sebelah sini Karena ini lebih panjang Jadi kalau wallpaper utuh Yang di tembok Dinding seperti ini Ini kurang Dibagi dua itu Kalau dibagi dua Sininya tidak sampai Sampai ujung Ya, tidak sampai Sampai ujung Paling hanya segini Makanya kita akalin Yang dipotong Bagian Masuk ke dalam Adalah bagian atas Dan bagian bawah Ini sama Kita pasang dulu semua Supaya mudah Dalam pemasangan yang itunya Semuanya kita pasang sama Semua Ini menggunakan Sisa-sisa wallpaper Yang kemarin ada potongan Di ujung Tetap Supaya sama Ini Kalian juga sama Seperti ini Hasil pemasangan Wallpaper Jenis salur Batik ungu Silver Pada saat Pemasangan Di Selah-selah Ventilasi Angin Posisinya Di atas jendela Ini sudah terpasang Tadi dari ujung sana Kita buang Sampai ke pojok Namun yang di pojok Pojok ini adalah Posisi Dimana kita Melakukan pemasangan Yang kedua Yaitu Kita Pasang dulu Yang bagian sini Lalu yang sebelah sini Menyesuaikan Ini sambungannya Di sini Nih Sambungannya di sini Kurang begitu kelihatan Kalau jauh Lumayan Nah seperti itu Sangat oke Pokoknya Nah Seperti ini Pada saat Pemasangan di jendela Kita gunakan Cutter Ini Cutter ini Tidak ditunjukkan Bagian isinya Kita tekan Bagian sini Nah Sini kita tekan Sampai Kenceng Lumayan Tapi jangan terlalu Kenceng sekali Kemudian Pada saat Pemasangan di Pinggiran Sini Kita Lebihkan Setelah itu Kita tekan Setelah Kita tekan Baru kita potong Pinggirnya sini Jadi hasilnya Rapi Seperti ini Ini untuk Pemasangan Di bagian Bojok Oke Jangan lupa Like Subscribe Karena Subscribe itu Gratis Supaya kami Semakin semangat Mengunggah Video-video Yang bermanfaat Lainnya Keniatan Dan tujuan kami Tidak lain Hanya untuk Supaya Ilmu kita Bermanfaat Untuk orang lain Karena Ilmu yang Bermanfaat Akan mengalir Pahalanya Meskipun Kita sudah Meninggal Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sahabat semua Dimanapun Berada Kami Berdoa Sahabat semua Selalu Dalam keadaan Sehat Dimanapun Berada Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selalu